Donasi dakwah YouFit. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Al-Fatihah 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 di situ sebagian melihatnya dari sisi tempat turunnya sebagian melihatnya dari sisi tempat turunnya maki berarti yang turun di makah madani yang turunnya di madinah sebagian melihat dari sisi kepada siapa dia diturunkan maki artinya untuk penduduk makkah sementara madani adalah untuk penduduk madinah tetapi yang paling kuat yang paling rajih yang paling rajih dari sisi pembagian maki dan madani bahwasannya maki adalah surah-surah atau ayat-ayat yang turun sebelum hijrah dan madani adalah yang turunnya setelah peristiwa hijrah menuju madinah sehingga patokannya adalah peristiwa hijrah yang turun sebelum hijrah disebut dengan maki dan yang turun setelah hijrah disebut dengan madani jelas ya yang turun sebelum hijrah disebut dengan maki dan yang turun setelah hijrah disebut dengan madani sekalipun nanti tempat turunnya di makkah sekalipun tempat turunnya di makkah kalau dia ternyata kejadiannya atau turunnya setelah peristiwa hijrah maka tetap disebut dengan madani contohnya ayat ayat ini dimana turunnya? turunnya di makkah di arofah ketika nabi sedang wukup di arofah hari jumat tetapi karena dia ayat ini turunnya setelah hijrah sekalipun turunnya di makkah tetap dikatakan sebagai madani jelas? baik al-Quran turun kepada nabi sallallahu alaihi wa sallam sepanjang 23 tahun jadi rentang turunnya al-Quran kepada nabi kita sallallahu alaihi wa sallam adalah selama 23 23 tahun sebab nabi kita sallallahu alaihi wa sallam beliau diangkat sebagai rasul beliau diangkat sebagai nabi di tahun di usia ke keberapa? di usia 40 lalu nabi kita sallallahu alaihi wa 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 sallam ketika itu beliau berusia 63 tahun wahyu atau al-Quran diturunkan kepada nabi kita sejak beliau diangkat sebagai nabi dan berakhir dengan diwafatkannya beliau maka dari sini diketahui bahwasannya Al-Quran diturunkan kepada nabi kita selama 23 tahun sebagian besarnya diturunkan di di Makkah dan lebih sedikit yang diturunkan di Madinah karena nabi kita s.a.w beliau menghabiskan waktunya dalam berda'wah maksudnya lebih banyak di Makkah selama 13 tahun dan 10 tahun beliau lakukan di Madinah dan disebutkan oleh para ulama bahwasannya surah-surah yang diturunkan di Madinah jumlahnya hanya 25 surah jumlahnya hanya 25 surah selebihnya berarti ya selebihnya turunnya di mana turunnya di Makkah sebagian besar sebagian besar waktunya dihabiskan di Makkah yaitu 13 tahun Allah SWT Allah SWT berfirman Al-Quran diturunkan ya faraknahu diturunkan berangsur-angsur agar engkau membacakannya kepada umat Islam ya kepada umat manusia secara perlahan dan kami menurunkannya tanzilan sedikit demi sedikit di dalam surah al-Isra ayat 106 nah ikhwan di piti rahimah Allah berangkat dari ayat di atas maka para ulama kita mereka membagi Al-Quran menjadi maki dan madani dan tadi kita sebutkan ya batas untuk membedakan antara maki dan madani adalah dilihat dari hijrah Nabi SAW yang turun sebelum hijrah disebut dan maki dan yang turun setelah hijrah disebut dengan madani sekalipun tempat turunnya di luar Madinah ya di luar Madinah ikhwanifiddin ma'ayshal muslimin rahimani warahimakumullah untuk mengetahui bahwa sebuah surah dikatakan maki dan sebuah surah dikatakan madani patokannya adalah berita yang datang dari para sahabat yang menyaksikan turunnya turunnya Al-Quran dan kita ya atau tidak ada ruang istihad disini para ulama atau umat Islam tidak bisa beristihad sendiri mengatakan surah ini makiyah surah ini madaniyah yang menjadi patokan yang menjadi dasar untuk mengetahui sebuah surah makiyah dan sebuah surah madaniyah adalah berita dan kabar dari para sahabat yang mereka mengetahui kapan kapan dan dimana turunnya Al-Quran maka ayat ini kita mengetahui bahwa dia termasuk ayat madaniyah berdasarkan berita dari Umar bin Khattab radiyallahu anhu yang ketika seorang Yahudi berkata kepada beliau radiyallahu anhu mengatakan seandainya dia mengatakan ada sebuah surat ada satu ayat dalam Al-Quran seandainya diturunkan kepada kami orang-orang Yahudi maka kami akan menjadikan hari itu sebagai hari perayaan menjawab pernyataan siapa pernyataan Yahudi tadi Umar bin Khattab radiyallahu anhu memang benar dia mengatakan memang benar nyatanya memang begitu ayat ini turun pada hari yang diagungkan oleh Madi Islam yaitu dia turun pada hari Arofa kemudian di hari hari Jumat terkumpul padanya tiga keutamaan keutamaan dua keutamaan keutamaan waktu dan keutamaan tempat dia turun pada hari Arofa hari yang sangat mulia kemudian juga turunnya hari Jumat hari yang paling afdol sepanjang selama satu minggu kemudian yang kedua adalah keutamaan tempat karena dia turun di Arofa yang merupakan tempat istimewa diantara tempat-tempat yang diagungkan di dalam Islam ada Amina ada Arofa ada Muzdalifah dan Arofa bagian dari tempat-tempat Al-Mash'ar tempat-tempat yang istimewa Tidak 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 karakter karakter atau ciri khas masing-masing dari Maki dan Madani ini dapat dilihat dari dua sisi sisi pertama dari sisi gaya bahasanya dari sisi gaya bahasanya pilihan bahasanya kemudian sisi kedua dilihat dari sisi tema kandungannya sisi pertama dari sisi bahasanya ya gaya bahasanya bahasa pilihannya kata-kata pilihannya kemudian dari sisi kedua dilihat dari sisi tema atau kandungannya nanti bisa dicek nanti setelah ini ya lihat surah-surah yang diatasnya akan disebutkan nanti Makiya atau atau Madinah kemudian lihat kandungannya apa kandungannya isinya bahasanya apa kemudian bahasa-bahasanya seperti apa dari sisi kita bahas sekarang dari sisi gaya bahasanya dari sisi pilihan kata-katanya dikatakan oleh Syekh Huthaymin rahimahallahu ta'ala al-galibu fil-makki kuwatul uslub wa shiddatul khitab ini yang nomor satu dari sisi gaya bahasa atau uslubnya dari sisi pilihan kalimatnya bahwa dominannya umumnya pada surah-surah yang makiyah begitu juga ayat-ayat yang makiyah menggunakan bahasa yang kuat menggunakan bahasa yang tegas pilihan kata yang kuat kenapa demikian lianna yang keras yang keras tidak mungkin diberikan kata-kata yang kata-kata yang lembut harus menggunakan kalimat yang kuat yang mengandung penekanan dan memang dan memang tidak pantas bagi mereka kecuali kalimat-kalimat yang seperti itu kalimat yang kuat kalimat yang tegas ikra surat yang kuat huruf roh termasuk kalimat yang yang kuat sehingga kalau mau memilih bahasa yang lembut yang apa namanya yang santun maka seseorang dia akan menghindari huruf roh terakhirnya tapi kalau memilih kalimat yang kuat cari kosa kata yang akhirnya adalah huruf roh itu diantaranya jadi dia kalau kita lihat surah Al-Mudafir maka kita melihat kalimat-kalimat yang dipakai adalah kalimat yang kuat kalimat yang tegas begitu juga nanti anda melihat di surah Al-Qamar Amal madaniyum pal ghalibu fi uslu bihillin wa suhulatul khitab ada pun di dalam surah-surah yang madani maka umumnya menggunakan bahasa yang lembut menggunakan teguran-teguran yang sahlah yang mudah yang ramah kenapa demikian lianna ghalibal mukhatabina mukbiluna mungkadun karena umumnya orang-orang yang menjadi objek ayat tersebut adalah orang-orang yang memang sudah tunduk dan patuh siap menerima jadi tidak perlu lagi berapi-api tidak perlu lagi menggunakan penegasan-penegasan kenapa? karena orangnya memang sudah siap untuk menerima orang-orang yang ada di Madinah atau orang-orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran setelah peristiwa hijrah adalah orang-orang yang sudah siap menerima memang mereka sudah beriman imannya sudah kuat sehingga tinggal disampaikan dan mereka akan menerima maka mereka ditegur diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang sesuai dengan kondisi mereka maka ikhwan pindir demikian juga para ulama para ulama ketika mereka berda'wah ada kadang kita melihat atau kita mendengar ada ulama yang terkesan keras ada ulama yang terkesan lembut tergantung dari kepada siapa mereka berda'wah kalau orang-orang yang dida'wah adalah orang-orang yang menantang orang-orang yang keras maka mereka akan memilih kalimat-kalimat yang yang keras juga yang tegas juga dan ini yang disebutkan oleh Sheikh Ahmad Syakir tentang Ibn Hazm pernah dengar Ibn Hazm Ibn Hazm salah satu ulama Andalus ulama Eropah yang terkenal dengan kerasnya kalimat-kalimat yang pedas dan akan tetapi kalau Antum melihat Antum kalau baca kitab Al-Muhalla misalkan milik Ibn Hazm dan kitab-kitab beliau yang lainnya Antum baca dan hati kita sedang pelong tidak ada tidak ada khalfiyah apa namanya background kebencian terhadap Ibn Hazm Antum kita mungkin akan sangat mudah menerimanya karena penuh dengan dalil dan dalil-dalilnya jelas tegas sehingga parulau mengatakan seandainya bukan karena lisan beliau yang pedas maka bisa jadi madhabnya Zahiri madhabnya Ibn Hazm akan mengalahkan madhab yang empat madhab Hanafi Maliki Syafi'i dan dan hambali namun karena lisan beliau yang pedas dan kitab-kitabnya juga tulis-tulisannya juga kalimat yang dituangkan dalam kitabnya juga pedas-pedas sehingga kebenaran-kebenaran yang ada itu akhirnya ditolak oleh orang bahkan kitab-kitab beliau dibakar namun Ahmad Syakir berusaha memberikan apa namanya penjelasan yang demikian itu terjadi pada Ibn Hazm karena memang orang-orang yang belum hadapi adalah orang-orang yang menentang para ahli kalam belum hadapi ahli kalam orang-orang yang menentang Al-Quran dan Sunnah orang-orang yang mendepankan akalnya sehingga butuh kalimat yang keras butuh kalimat yang tegas nah dan ini terjadi juga pada Al-Quran sehingga ayat-ayat atau surah-surah yang makiyah kita dapatkan bahasanya tegas kuat sementara di ayat-ayat Madaniyah menggunakan bahasa yang lembut bahasa yang ramah karena perbedaan mukhatab perbedaan orang yang apa ya orang yang menjadi objek dari khitab tersebut ayat-ayat itu tapi itu yang pertama dari sisi uslubnya kemudian yang kedua masih dari sisi uslub juga dari sisi gaya bahasanya yang kedua al-galibu fil maki kisarul ayat wa kuatul muhajah umumnya surah-surah makiyah ataupun ayat-ayat yang makiyah ayat-ayatnya pendek kulhu wallahu ahad allahu samad menggunakan ayat-ayat yang yang pendek wa kuatul muhajah dan menggunakan argumen yang kuat rasa debatnya tinggi karena memang yang dihadapi adalah orang-orang yang ngeyel orang-orang yang melawan sehingga dia butuh di debat butuh kalimat-kalimat yang pendek tapi jelas kuat lianna galib al-mukhatabina mu'aniduna musyakun karena memang orang-orang yang ada sebelum hijrah adalah orang-orang yang melawan orang-orang yang menentang ammal madaniyu pal galibu fihitul al-ayat ada pun surah-surah yang madaniya umumnya dari tadi saya selalu mengatakan umumnya menunjukkan ada pengecualian menunjukkan ada pengecualian pal galibu fihitul al-ayat umumnya surah-surah yang madaniya ayat-ayatnya panjang lihat surah al-baqarah lihat surah al-imran surah an-nisa ya ayat-ayatnya panjang wadzikrul ahkam dan umumnya membahas tentang hukum-hukum ya hukum-hukum tentang ibadah dan lain sebagainya mur-salatan biduni muhajah dan ayat-ayatnya ngalir tidak ada perdebatannya misalkan kalau kita lihat ayat yang turun kepada orang-orang musyrikin di makkah Allah mengatakan ayu syuriku nama layakhlu kusya'i'an apakah mereka menyembah ya Tuhan-Tuhan yang tidak pernah menyembah tidak pernah menciptakan bahkan mereka sendiri diciptakan jadi penuh dengan argumentasi penuh dengan debat dan itu jarang ditemukan di surah-surah yang madaniya ikrah ayatud-dain di surah al-baqarah silahkan baca ayatud-dain dalam surah al-baqarah ayat terpanjang dalam al-quran namanya ayatud-dain ayat yang berbicara tentang hutang ya ayat yang berbicara tentang hutang maka hutang ini sangat berisiko sebisa mungkin kalau tidak bisa tidak kalau bisa tidak ngutang jangan sampai-sampai dalam al-quran dia merupakan ayat terpanjang ayat yang berbicara tentang hutang jadi itu perbedaan makiyah dan madaniyah dari sisi uslupnya pilihan bahasanya atau kalimatnya pertama tadi kalau makiyah menggunakan kalimat yang tegas kuat kebalikannya madinah atau madani menggunakan kalimat-kalimat yang lembut dan ramah kemudian yang kedua umumnya surah-surah yang makiyah ayat-ayatnya pendek kemudian mengandung apa namanya muhajah perdebatan atau diskusi atau argumentasi sementara ayat-ayat yang madaniyah ataupun surah-surah yang madaniyah umumnya ayatnya panjang dan tidak mengandung rasa perdebatan tapi sekarang kita berpindah ke perbedaan dari sisi temanya dari sisi pembahasannya dikatakan bahwasannya umumnya ayat-ayat makiyah ataupun surah-surah makiyah di dalamnya membahas tentang tauhid serta akidah yang yang benar khususnya yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan beriman beriman kepada kebangkitan karena memang dua hal ini adalah dua hal pokok yang diingkari oleh orang-orang musyrikin jahiliya mereka mengingkari tauhid uluhiyah karena mereka punya sekian banyak Tuhan di dalam kaabah sendiri terdapat 360 berhala belum lagi yang tersebar di daerah-daerah yang lain kemudian yang kedua mereka memang orang-orang yang mengingkari adanya kebangkitan oleh karena itu surah-surah makiyah yang diperhatikan banyak berbicara di dua hal ini tauhid uluhiyah dan iman kepada hari akhirat kepada hari kebangkitan ada pun surah-surah yang madani maka umumnya berbicara tentang ibadah dan mu'amalat ibadah dan mu'amalat kemudian yang kedua dalam hal tema dan bahasan al-ifadhatu fi zikril jihadi wahkamihi wal-munafikina wahalamu wahwalihim umumnya surah-surah yang makiyah adalah berbicara tentang jihad tentang hukum-hukum jihad tentang orang-orang munafikin dan berbicara tentang yahudi dan dan nasrani karena orang-orang munafikin munculnya setelah hijrah ada pun sebelum hijrah orang-orang yang tidak beriman terang-terangan tidak beriman ketika sudah berhijrah islam kuat kaum muslimin kuat maka ada orang-orang yang apa namanya kafir tapi menampakkan keimanan begitu juga tentang ahlu kitab yahudi dan nasrani nabi mulai bersentuhan langsung dan orang-orang yahudi dan nasrani ketika beliau setelah beliau berhijrah ke madinah makanya ayat-ayat ataupun surah-surah makiyah biasanya atau biasanya disebutkan pembicaraan tentang jihad sebelum hijrah tidak ada tidak ada jihad kemudian begitu juga tentang orang-orang munafikin serta yahudi dan nasrani sebaliknya ayat-ayat yang makiyah tidak ada disebutkan di dalamnya atau umumnya tidak dibahas tentang jihad tentang orang-orang munafiki itu perbedaan antara maki dan madani tapi sekarang kita melanjutkan ke poin berikutnya apa pelajaran yang dapat kita ambil setelah kita mengetahui pembahasan maki dan madani tadi kita sebutkan beberapa karakter perbedaan antara maki dan madani apa yang dapat kita ambil pelajaran dari situ yang pertama zuhur balagat dengan mengetahui maki dan madani dengan ciri-cirinya tadi di atas kita jadi paham bagaimana tingginya balagah al-qur'an bahwasannya al-qur'an itu memiliki balagah yang yang tinggi yang tidak dapat dikalahkan oleh orang-orang musyrikin bahkan mereka ditantang semua orang musyrikin semua orang musyrikin ditantang oleh Allah SWT untuk membuat satu surah mendatangkan satu surah yang semizal dengan dan al-qur'an mereka tidak tidak bisa karena memang semua bangsa Arab dan ahli bahasa mengakui tentang tingginya balagah al-qur'an sastranya al-qur'an dari mana ini kita bisa mengetahuinya kita melihatnya dari sisi bagaimana al-qur'an menyesuaikan menyesuaikan bahasanya tergantung kepada siapa ditujukan karena hakikat dari orang yang falsi hakikat dari orang yang ahli balagah bukan orang yang rumit bahasanya bukan jangan dikira bahwasanya orang yang falsi adalah orang yang kalimatnya tidak dipahami saking tinggi mufrodatnya kosa katanya bukan tetapi orang yang balik orang yang falsi orang yang ahli balagah adalah orang yang bisa menyesuaikan kalimatnya dengan pendengarnya audiennya dengan objeknya dan ini terlihat dari dari ayat-ayat dan surah-surah al-qur'an makanya terdapat perbedaan antara bahasa untuk sebelum hijrah dan bahasa setelah hijrah karena perbedaan karakter orang yang menjadi objek al-qur'an tadi kemudian yang kedua pelajaran kedua tampaknya atau terlihatnya hikmah pencariatan pencariatan di dalam Islam dimana kalau kita perhatikan pada ayat-ayat makiyah berbicara tentang akidah berbicara tentang iman kepada hari akhirat sementara di madaniyah umumnya berbicara tentang hukum ibadah mu'amalah tentang jihad maka Islam di dalam runtutan syariat-syariatnya yang pertama kali diturunkan adalah yang paling penting dulu baru kemudian kepada yang di bawahnya di bawahnya jadi tidak dimulai dari yang kurang urgen kemudian nanti yang penting dibelakangkan tidak jadi Islam atau Al-Quran turun mulai dari hal-hal yang terpenting dulu hal-hal yang mendasari dulu hal akidah dulu baru kemudian membahas perkara-perkara lain yang tentunya kalau dibandingkan dengan perkara akidah dia tingkatannya lebih rendah kemudian pelajaran ketiga dari pembagian makiyah dan madaniyah tarbiyat du'ati ilallah ta'ala pendidikan bagi para da'i bekal bagi para da'i arahan bagi para da'i agar mereka di dalam berda'wah mengikuti metode dan manhasnya Al-Quran pil-uslubi wal-mawudu dari sisi bahasa dan dari sisi temanya jadi disesuaikan dengan siapa mukhatabnya siapa udiannya siapa objek da'wahnya jangan sampai da'wah di perkotaan bahasanya sama dengan da'wah untuk papu-papu yang ada di pelosok harus dibedakan harus disesuaikan kalimat-kalimatnya kemudian dari sisi pembahasannya berda'wah kepada orang yang jauh dari islam bahkan jatuh dalam kesyirikan bid'ah hurafat tentunya pembahasannya berbeda dengan orang yang sudah dekat dengan agama yang paham agama orang-orang yang tidak mengerti tawhid orang-orang yang tidak mengerti akidah islam maka mereka tidak dijali dengan pembahasan pembahasan misalkan pembahasan tentang mu'amalat karena dasarnya mereka bermasalah darseakidahnya tetapi kalau melihat ada orang-orang yang sudah paham tawhid maka tidak mengapa disitu kita membahas masalah-masalah yang lain itu sekedar contoh saja dan begitu juga Syahut Haimin mencontohkan misalkan kita berdakwah di sebuah tempat yang disitu banyak pelanggaran-pelanggaran syariat berupa bid'ahnya bid'ahnya banyak maka bagaimana kita bisa berdakwah kepada mereka masuk kepada mereka mungkin bisa jadi kita tidak singgung dulu perkara bid'ah ini tidak singgung dulu perkara bid'ahnya tetapi dibahas masalah tawhid dulu karena masalah tawhid umumnya orang nerima umumnya orang nerima masalah tawhid dulu kemudian mungkin dimulai dari perkara-perkara tentang sholat dulu sehingga nanti ketika mereka sudah mereka sudah tahu oh ternyata day ini dia memang orang yang punya kapasitas di dalam agama dia orang yang berilmu dan mereka sudah tumak ninah dengan ilmunya dari situ kemudian masuk ke perkara-perkara yang bid'ah itu sekedar sebagai contoh bagaimana seorang da'i dia menyesuaikan dakwahnya lihat Rasulullah ketika berdakwah di Makkah banyak perkara-perkara yang menyimpang banyak perkara-perkara mungkar yang dilakukan oleh orang-orang masyrikin tetapi nabi fokusnya di perkara tauhid dan iman kepada hari akhirat nah kemudian pelajaran yang keempat dan ini yang berkaitan dengan ilmu tafsir ya tamizun nasih minal mansuh membedakan antara ayat yang nasih yang membatalkan dan ayat yang dibatalkan dibatalkan di dalam islam atau di dalam al-quran ada istilah an-nasuh nasah pernah dengar ya nasah artinya pembatalan yaitu hukum terdahulu dibatalkan oleh hukum yang turun turun belakangan misalnya di awal islam ya di awal islam khemar itu tidak diharamkan tidak diharamkan walaupun ada arahan untuk meninggalkannya kemudian setelah itu turun ayat yang mengharamkan khemar di sebagian waktu saja yaitu menjelang menjelang sholat kemudian terakhir khemar diharamkan secara mutlak disitu ada ada dua tahapan berarti atau tiga tahapan ya pertama masih di ya masih di apa namanya diperkenankan walaupun diarahkan untuk ditinggalkan kemudian berikutnya ya diharamkan hanya menjelang waktu sholat saja kemudian ketiga diharamkan secara mutlak maka al-mansuh artinya yang dibatalkan al-nasih artinya yang yang membatalkan nah jika ada jika ada dua ayat yang bertentangan jika ada dua ayat yang bertentangan dan tidak ada cara untuk mengkompromikannya karena ikhwan binti rakyam Allah jika ada dua atau tiga dalil yang kelihatannya saling bertentangan maka upaya pertama pendekatan pertama adalah al-jam'u berupaya untuk di dikompromikan dulu ya di berusaha dicari solusi agar dua dalil itu sama-sama jalan jika ternyata sudah dicari celah cari cara tentunya sesuai dalam syariat sesuai dengan kaida-kaida agama tentunya tidak boleh serampangan juga ketika berusaha mengkompromikan antara ayat-ayat yang kelihatannya bertentangan jika ternyata tidak ada solusi untuk mengkompromikannya yang sesuai dengan kaida agama maka dilihat ya mana dilihat dari sejarah turunnya yang duluan datang dan mana yang belakangan datangnya mana yang duluan diucapkan Rasulullah dan mana yang belakangan diucapkan oleh Rasulullah maka yang lebih belakang ini dia membatalkan yang lebih lebih dulu turun nah sehingga nanti ikhwan jika ada dua ayat yang bertentangan ada dua dalil yang bertentangan dan tidak ada cara untuk mengkompromikannya tidak ada solusi untuk mengkompromikannya yang sesuai dan kaidah-kaidah agama dan diketahui salah satunya maki dan yang lainnya madani maka yang madani membatalkan yang yang maki seperti itu jadi nanti di ilmu tafsir kalau ada dua ayat satunya maki dan madani dan harus ada nasah antara keduanya maka tentunya yang maki dialah yang menasah ayat yang madani menasah ayat yang madani begitu juga nanti kalau memang karena sebagian ayat saling menafsirkan dengan ayat yang lain sebagian surah menafsirkan surah yang lain maka surah yang maki dia dia dijelaskan oleh surah yang madani surah tulan am misalkan surah lan am panjang panjang dayatnya panjang tetapi dia termasuk surah makiyah surah lan am adalah termasuk surah yang makiyah surah tulan am dibandingkan dengan surah al-baqarah maka surah al-baqarah dia menjabarkan menjelaskan apa yang ada di dalam surah al-an'am kenapa surah al-baqarah yang menjadi penjabar bagi surah al-an'am bukan kebalikannya karena surah al-an'am dia surah makiyah sementara surah al-baqarah adalah surah yang madaniya sehingga nanti jangan kebalik ketika menafsirkan ya al-quran ada ayat al-baqarah dijelaskan menggunakan ayat yang ada di dalam surah al-an'am tidak harus dibalik tentunya yang belakangan datang dia sebagai penjelas bagi yang datang lebih awal sehingga dari sini kalau kita sudah mengetahui makiyah dan madani kita bisa di dalam menafsirkan al-quran bisa menafsirkannya dengan benar dan tahu orang ini salah di dalam metode menafsirkannya karena dia menafsirkan yang madani menggunakan maki seharusnya yang madani menafsirkan yang yang maki bukan kebalikannya itu tentang faidah mengenal madani dan maki sampai jam 7 ya masih kuat duduk sekarang kita lanjut ke pembahasan al-hikmatu min nuzul al-qur'ani mufarraqan hikmah diturunkannya al-quran secara berangsur angsur ketika kita mempelajari pembagian al-quran menjadi maki dan madani maka kita mengetahui al-quran itu turunnya ber angsur angsur tidak turun sekaligus turunnya kepada nabi maksud kita al-quran turun kepada nabi kita turun secara berangsur angsur al-quran memiliki dua bentuk turun turun sekaligus dan turun berangsur angsur al-quran turun ke samaid dunia ke langit dunia itu sekaligus tetapi turunnya kepada nabi salam dari Allah kepada nabi salam turunnya secara berangsur angsur kita membahas turunnya al-quran kepada nabi kita muhammad salam al-quran diturunkan kepada nabi kita muhammad salam secara berangsur angsur secara bertahap tidak sekaligus berbeda dengan kitab kitab sebelumnya kitab taurah injil zabur suhub ibrahim suhub musa dia diturunkan total dari awal sampai akhir langsung sekaligus sementara al-quran diturunkan separuh mulai atau dalam rentang waktu 23 23 tahun maka ada hikmah disini ada hikmah ada beberapa hikmah dari diturunkannya al-quran secara berangsur-angsur yang pertama adalah tasbih kalb nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengukuhkan hati nabi sallallahu alaihi wasallam kadang nabi didam berda'wah beliau menghadapi rintangan menghadapi tantangan kadang juga mendapatkan hal-hal yang menyenangkan nah ketika al-quran turun secara berangsur-angsur maka itu lebih menetangkan lebih meneguhkan nabi sallallahu alaihi wasallam bayangkan seandainya al-quran turun sekaligus berarti nasihat-nasihat sabar dan yang semisalnya itu sudah turun sejak awal sudah turun sejak awal dan bisa jadi ketika terjadi hal yang berat seperti kisah tul-ifqi kisah dituduhnya istri Rasulullah Aisyah radiyallahu anha melakukan perzinahan oleh orang-orang munafikin kalau turunnya kalau dia turun dulu di awal belum tentu nanti ketika musibah itu terjadi belum tentu ketika musibah itu terjadi kita ingat dengan nasihat itu saking kerasnya cobaan ujian sehingga kita lupa terhadap semua pelajaran-pelajaran dan nasihat-nasihat yang sudah lalu jangankan kita ikhwan pidir kemullah lihat para sahabat ketika Rasulullah s.a.w. meninggal wafat apa yang terjadi sebagian sahabat bahkan kelasnya Umar bin Khattab radiyallahu anhu saya akan tidak percaya dia naik ke atas mimbar dan mengatakan siapa yang mengatakan Muhammad meninggal siapa yang mengatakan Muhammad sudah wafat dia akan dipenggal lehernya oleh Umar bin Khattab radiyallahu anhu padahal di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menerangkan bahwa Nabi kita s.a.w. beliau adalah seorang manusia yang berlaku padanya lapar mati dan hal-hal yang lain yang memang bersifat manusiawi tetapi Umar lupa hilang ingatan terhadap nasihat-nasihat Al-Quran itu kenapa saking dia merasa berat ujian dengan wafatnya Rasulullah s.a.w. baru ketika Abu Bakar datang kemudian dia berpidato di atas apa di atas mimbar dan membacakan ayat apa imma ta'u kutila inqalab tumala akabikum apakah apabila Muhammad meninggal atau dia terbunuh kemudian kalian akan berbalik 180 derajat menjadi kafir maka Umar mengatakan seakan-akan ayat ini baru turun saat itu padahal ayatnya sudah lama turun jadi seandainya Al-Quran diturunkan sekaligus bisa jadi nanti ketika terjadi peristiwa-peristiwa dan ujian-ujian yang berat itu tidak hadir diingatan Nabi s.a.w. berbeda halnya ketika turun ayat sesuai dengan peristiwa dan kejadian-kejadian yang ada maka itu lebih menenangkan dan lebih meneguhkan Nabi kita Nabi Muhammad s.a.w. dikawlihi ta'ala dalinya dalam firman Allah s.w.t orang-orang kafir mereka mengatakan kenapakah Al-Quran tidak diturunkan kepadanya yaitu Nabi Muhammad secara sekaligus sebagaimana kitab-kitab sebelum Al-Quran Allah mengatakan demikianlah kami turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur untuk meneguhkan engkau wahai Muhammad jadi manfaat atau faidah hikmah yang pertama yang diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur adalah untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad dan juga meneguhkan para sahabat dan termasuk meneguhkan hatinya kita-kita ini kemudian yang kedua untuk mempermudah umat manusia di dalam menghafal memahami dan mengamalkannya jadi ketika Al-Quran turun secara berangsur-angsur dan bertahap itu lebih mudah untuk dihafal lebih mudah untuk dipahami lebih mudah untuk diamalkan bayangkan jika Al-Quran 30 juz turun sekaligus sebelum menghafal sudah melihatnya sudah pusing duluan mau dipahami 30 juz 600 berapa bukan 300 lembar kalau dengan ukuran yang ada sekarang tentunya 300 lembar 600 halaman banyak sekali mau dipahami kemudian untuk diamalkan mulai dari yang berkaitan dan akidah sampai adab minta izin ini tentu memberatkan makanya diantara hikmah diturunkan Al-Quran seberangsur-angsur diantara hikmah Allah menurunkan Al-Quran bertahap untuk memudahkan penghafalannya memahaminya dan juga untuk menghafalkannya untuk mengamalkannya makanya jika antum ingin menghafal Al-Quran maka hafal sedikit demi sedikit sedikit demi sedikit dan para sahabat mereka belajar dari Rasulullah 10 ayat 10 ayat kemudian diantara hikmah diturunkan Al-Quran secara bertahap adalah membangkitkan semangat untuk menerima Al-Quran yang turun maka bayangkan ketika Rasulullah dihujudah dengan kisah tulif tadi kemudian selama satu bulan selama satu bulan Nabi menanti ayat yang turun menjelaskan hakikat sebenarnya sampai 30 hari sampai-sampai Nabi selalu sikap beliau kepada Aisyah berubah karena fitnah itu bagaimanapun namanya manusiawi dan banyak orang yang berbicara di luar tentang Aisyah Nabi pun kemudian tidak bisa menghukum ini benar atau tidak bahkan beliau mengumpulkan sebagian sahabat untuk berdiskusi dengan mereka apa sikap yang harus beliau ambil terhadap Aisyah namun tidak ada juga solusi sampai akhirnya Aisyah minta izin untuk tinggal bersama orang tuanya dan ketika turun ayat yang menjelaskan tentang kesucian Aisyah bayangkan bagaimana suasana kebatinan Rasulullah dan kebatinannya Aisyah ingat kisah tiga sahabat yang diboykot oleh Rasulullah ketika mereka tidak ikut serta dalam perang tabuk kemudian mereka tidak mau berbohong lalu mereka pun jujur kepada Rasulullah mengatakan apa adanya akhirnya Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk memboykotnya masuk hari ke-41 istri mereka pun juga diminta untuk tidak berbicara kepada tiga sahabat itu bayangkan bagaimana kemudian nanti genap 30 hari setelah afghan setelah genap 50 hari turun ayat yang menjelaskan diterimanya taubat tiga orang sahabat ini bagaimana kemudian sambutan Rasulullah S.A.W sambutan para sahabat dan bagaimana perasaan tiga sahabat itu sehingga ketika turun ayat yang menerangkan tentang diterimanya taubat mereka maka sahabat segera datang ke rumahnya Kabin Malik menceritakan bahwasanya telah turun ayat yang menjelaskan taubatnya diterima kemudian dia datang ke Masjid Nabawi dan di Masjid Nabawi Rasulullah dan para sahabat sudah menantinya ada yang duduk menunggu ada yang sambil berdiri menunggu menyambut kedatangan mereka dan memberikan ucapan selamat coba bayangkan seandainya Al-Quran tidak turun sekaligus apa jika Al-Quran turun sekaligus maka suasana seperti itu tidak akan terjadi maka diantara hikmah turunnya Al-Quran adalah membangkitkan semangat untuk menyambut dan mengamalkan ayat yang turun kepada umat Islam kemudian yang keempat Atadarruzpittashri bertahap di dalam menetapkan syariat hingga sampai kepada tingkat kesempurnaan kemudian ikhwan dipindikan kemullah selanjutnya pembahasan tentang tertibul Quran urutan Al-Quran sekarang kita melihat Al-Quran urut mulai dari surah Al-Baqarah sampai dengan surah An-Nas kemudian surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas surah Al-Fatihah berapa ayat tujuh ayat dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim kemudian surah Al-Ham atau ayat Alhamdulillahirrahmanirrahim juga urut kalimat demi kalimatnya sudah dirutkan ketahuilah bahwasannya urutan Al-Quran itu terbagi menjadi tiga maksudnya jenis urutan dalam Al-Quran terbagi menjadi tiga ada urutan kata-perkatanya Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim lillahi rabbil alamin kalau diselain Al-Quran sah-sah saja kita mengatakan lillahi alhamdul rabbil alamin kalau diselain Al-Quran sah-sah saja dibalik seperti itu tetapi urutan yang digunakan Al-Quran adalah Alhamdulillahirrahim alamin ini sebut tertibu al-kalimat urutan katanya urutan kata-perkata kemudian yang kedua tertibul ayat urutan ayat demi ayatnya surah al-fatihah terdiri dari tujuh ayat dimulai dari Bismillahirrahim Alhamdulillahirrahim Ar-Rahmanirrahim apakah boleh dibalik Ar-Rahmanirrahim Alhamdulillahirrahim itu yang kedua urutan ayat demi ayat kemudian yang ketiga adalah urutan surah demi surah urutan yang pertama dan kedua urutan kata-perkata dan ayat-perayat ini adalah urutan yang baku urutan yang yang baku yang tauqifi bukan berdasarkan istihat para sahabat bukan sahabat yang mengotak-atik urutan kata dan ayatnya tidak itu memang datang dari Rasulullah S.W. dari Allah S.W.T oleh karena itu tidak boleh diselisihi tidak boleh diotak-atik begitu datangnya dari Al-Quran seperti itu juga dia ditulis dan dia dibaca ada pun tertib yang ketiga urutan surah surah Al-Fatihah dulu baru kemudian Al-Baqarah baru kemudian Ali Imran baru kemudian surah apa setelahnya surah Nisa dan seterusnya sampai dengan surah Nas apakah urutan-urutan ini memang harus seperti itu apakah urutan-urutan ini berdasarkan Nas Dalil dari Rasulullah S.W.T ataukah tidak tentunya kita mengetahui nanti akan kita bahas berikutnya mungkin beberapa menit nanti pertama Al-Quran dia tidak dibukukan atau belum dibukukan mana yang duluan turun itu yang yang ditulis sebagian sahabat ada yang memiliki sempurna ada yang memiliki sebagian-sebagian baru kemudian pembukuan yang apa kita katakan ya yang paripurna adalah di masanya Usman bin Afan radiyallahu anhu dan urutan surah yang ada di kita sekarang ini adalah urutan yang dilakukan pada pembukuan zaman Usman bin Afan radiyallahu anhu tertibu suar bihaizu takunu kullu suratin pi maudiyah minal mushaf kata sheikh wahada sabitun biliztihad ya penetapan urutan surah dalam Al-Quran yang sekarang ini dalam mushaf Al-Quran sekarang ini ini didasari oleh istihad istihad siapa istihad di masanya Usman bin Afan radiyallahu anhu falayakun wajiban sehingga hukumnya tidak wajib dalam hal membaca Al-Quran di dalam surah misalkan tidak wajib mengikuti urutan yang ada di dalam mushaf ya bahkan nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam surah beliau pernah membaca dalam satu rakaat seperti yang diceritakan oleh sahabat Hudaib bin Iman beliau membaca surah Al-Baqarah kemudian dilanjutkan dengan surah An-Nisa baru kemudian balik menuju surah Ali Imran ya ini menunjukkan bahwasannya urutan surah dalam Al-Quran sekarang ini ini hasil istihad pada masa Usman bin Afan radiyallahu anhu warawal Bukhari yuta'alikan anil Ahnaf anahu qara'a fil'ula bil kahfi wapithaniyah bi Yusuf atau Yunus diriwayatkan oleh Al-Ahnaf oleh Imam Bukhari dari Al-Ahnaf bahwa nabi pernah sholat ya di sholat subuh rakaat pertama beliau membaca surah Al-Kahfi di rakaat kedua beliau membaca surah Yusuf dalam urutan mushab mana yang duluan Yusuf dulu baru kemudian surah Al-Kahfi ini semua menunjukkan bahwasannya urutan surah yang ada dalam Al-Quran sekarang ini istihad di masa Usman bin Afan radiyallahu anhu kala syaykhul islam temiyyah tajusukira'atu hadhi qabla hadhi boleh kita membaca surah ini sebelum surah yang lain ya tidak mesti mengikuti urutan di dalam di dalam mushab wakadha fil kitabah begitu juga dalam hal penulisan begitu juga dalam hal penulisan kalau Antum ingin menulis surah apa namanya surah anlas dulu baru kemudian al-falak ya pada dasarnya sah-sah saja oleh karena itu para sahabat mereka memiliki mushab-mushab yang berbeda di dalam aturan penulisannya tidak satu lakin ada lakinnya tetapi ketika para sahabat sepakat terhadap penulisan mushab di zamannya Uthman bin Affan radiyallahu anhu surah adha mimma sannahul khulafa al-rashidun maka penulisan sesuai dengan urutan yang ditetapkan oleh Uthman bin Affan ini menjadi sunnahnya khulafa al-rashidun dan nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ir-rashidun kalian berpeganglah dengan sunnahku dan juga sunnahnya khulafa ir-rashidun sehingga ya berdasarkan ini karena sudah terjadi kesepakatan di zamannya Uthman dan itu menjadi sunnahnya Uthman bin Affan maka kalau ada diantara kita yang memiliki kelihatan rizki ingin mencetak mushab maka kita harus mengikuti urutan surah yang ada di dalam mushab Uthman sekarang ini tidak boleh menyelisih karena itu menjadi ijma dan kita tidak boleh melanggar ijma ada pun itu dalam penulisan ada pun dalam hal bacaan di dalam salat maka tidak ada ketentuan harus mengikuti urutan di dalam di dalam mushab wallahualam jelas tip terakhir kita akan ringkas pembahasan tentang pembukuan Al-Quran digatakan di kitabat Al-Quran pembukuan pembukuan Al-Quran memiliki tiga tahapan jadi Al-Quran sekarang dia menjadi satu kitab ini bukan Al-Quran ini bukan mushab dia menjadi mushab tercetak mulai dari Al-Fatihah sampai sekarang ini dia tidak begini sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pembukuan Al-Quran penyusunan Al-Quran mengalami tiga tahapan tahapan pertama pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti apa penulisan Al-Quran di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran ditulis atau pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat lebih banyak bertumpu kepada hafalannya lebih banyak bertumpu kepada hafalan dan sedikit diantara mereka yang yang menulis Al-Quran dan ketika mereka menulis Al-Quran mereka tidak menulis semuanya mana yang turun itu yang ditulis dan tempat penulisannya ada yang nulisnya di lempengan tulang lempengan batu ada yang menulisnya di pelepah kurma ada yang menulisnya di lontaran kulit jadi dia belum terbukukan menjadi menjadi satu intinya intinya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran belum dibukan menjadi satu kitab satu buku kemudian tahapan kedua di masa Abu Bakar Radiyallahu Anhu pembukuan atau penulisan Al-Quran di masa Abu Bakar Radiyallahu Anhu yaitu pada tahun ke-12 tahun ke-12 dimana Abu Bakar Radiyallahu Anhu beliau memerintahkan ya kepada Zaid bin Thabit setelah diusulkan oleh Umar bin Khattab Radiyallahu Anhu beliau memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran untuk membukukan Al-Quran semuanya dibukukan menjadi satu semuanya dikumpulkan menjadi satu mushaf satu suhuf dan itu disebabkan atau latar belakang pembukuan di masa Abu Bakar Radiyallahu Anhu karena Umar bin Khattab Radiyallahu Anhu khawatir terhadap sahabat-sahabat yang mereka hafal Al-Quran mereka akan meninggal kemudian Al-Quran belum dibukukan dimana pada masa pada tahun ke-12 itu terjadi perang Yamamah perang melawan orang-orang yang murtad ya kemudian banyak diantara banyak diantara para penghafal Al-Quran yang mati syahid disitu sehingga Umar bin Khattab merasa cemas dengan akan habisnya para kurro orang-orang yang hafal Al-Quran maka beliau kemudian mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran awalnya Abu Bakar merasa berat karena merasa ini sesuatu yang baru Nabi tidak pernah merintahkan para sahabat untuk membukukan Al-Quran semuanya wahai Umar ini sesuatu yang baru dia takut jangan-jangan melakukan sesuatu yang yang dianggap bid'ah akhirnya setelah berdiskusi maka Umar Abu Bakar pun kemudian pelong dan menerima sarannya Umar berkhattab lalu dipanggillah Zaid bin bin sahabat Zaid bin sahabat awalnya juga merasa berat karena ini sesuatu yang sangat berat tanggung jawabnya dia matakan seandainya saya diperintahkan untuk mengangkut gunung lebih baik saya mengangkut gunung daripada menulis Al-Quran dan akhirnya Zaid bin sahabat pun kemudian menerima dan menulis mulai menulis Al-Quran dikumpulkan dari lembaran lembaran yang ada yang ada di batu yang ada di para sahabat tentunya yang tertulis ataupun yang ada di hafalan para sahabat semuanya dikumpulkan dan inti dari pembukuan di masa Abu Bakar adalah mengumpulkan Al-Quran seluruhnya ya intinya adalah dibukukan dikumpulkan dan entah bagaimana urutannya karena intinya disini adalah pembukuannya pengumpulannya kemudian tahapan yang ketiga adalah pembukuan pada masa Usman bin Affan radiyallahu anhu dan itu pada tahun ke-25 Hijriah itu pada tahun ke-25 Hijriah seperti apa pembukuan di masanya Usman bin Affan radiyallahu anhu ya seperti yang ada di mushab kita sekarang ini ini adalah hasil dari pembukuan di masa Usman bin Affan dan latar belakang pembukuan di masa Usman bin Affan radiyallahu anhu adalah ketika Hudhaif Abil Yaman dalam perang Armenia ketika penaklukan Armenia dan Azerbaijan disitu Hudhaif Abil Yaman menyaksikan persilisihan diantara para sahabat persilisannya dimana persilisihan tentang bacaan mereka pernah dengar Al-Quran diturunkan menggunakan tujuh tujuh bahasa pernah dengar kira'as-sab'ah ya al-ahrufus-sab'ah bukan kira'as-sab'ah al-ahrufus-sab'ah dengan tujuh bahasa tidak semuanya tentunya ada sebagian ada sebagian ayat-ayat Al-Quran yang memiliki sekian versi ada dua versi ada tiga versi intinya secara keseluruhan dia tidak keluar dari tujuh versi bukan berarti kemudian setiap ayat punya tujuh tujuh versi tujuh bacaan tidak secara keseluruhan Al-Quran tidak keluar dari tujuh bahasa itu bahasa Qurais tentunya semua adalah bahasa bahasa di di Qurais bahasa Arab bahasa di bangsa Arab bahasa yang memang diakui di bangsa Arab ketika itu sehingga kadang ada satu ayat yang memiliki dua bacaan atau tiga bacaan dan kiraah-kiraah yang kadang kita dengar sekarang itu sebagian dari dari versi Al-Quran turunnya dulu misalkan ayat Maliki Yaumiddin ada yang dibaca dengan Maliki Yaumiddin tanpa panjang Maliki Yaumiddin ada dibaca Maliki Yaumiddin ihdinas sirot dengan ada yang dengan sin ihdinas sirot itu maksud dari atau contoh bahwasanya Al-Quran dia diturunkan dengan tujuh bahasa tadi di awal-awal Islam itu tidak bermasalah pada masa sahabat awal-awal tidak bermasalah kenapa karena mereka paham memang paham Al-Quran turun dan mereka punya bahasa mereka tidak satu sehingga wajar kalau Al-Quran turun dengan sekian bahasa sesuai dengan yang apa namanya akan dipahami oleh daerah masing-masing tetapi pada masa Usman bin Afan ketika banyak orang-orang luar Arab yang masuk Islam kemudian masing-masing akan berguru dari gurunya dan masing-masing akan menerima sesuai dengan bacaan gurunya dan mereka tidak tahu bahwasanya semua ini bacaan adalah bacaan yang benar akhirnya masing-masing mengklaim diri paling benar mereka bertikai mereka saling bermusuhan gara-gara perbedaan perbedaan bacaan Al-Quran dan ini mengkhawatirkan bayangkan ya berselisih di dalam kitabullah Hudayyib Menyaman khawatir jangan sampai umat ini mengalami apa yang dialami oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka berselisih di dalam kitab mereka masing-masing maka dikatakan sepulang dari peperangan tersebut Hudayyib Menyaman mengatakan ya amiral umminin adrik hadril umma cepat segera selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih seperti perselisian yang terjadi daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani maka ketika itu Uthman kemudian mengutus utusan kepada Hafsah putri Umar bin Khattab jadi mushab yang dikumpulkan pada masa Abu Bakar itu setelah Abu Bakar meninggal dia dipegang oleh Umar bin Khattab setelah Umar meninggal dipegang oleh Hafsah istri Rasulullah Sallallahu Sallallahu nah pada masa Uthman ketika ada usulan seperti ini ketika ada usulan dari Huday bin Yaman agar dia segera menyelamatkan umat ini dari perpecahan Uthman kemudian mengutus utusan menuju Hafsah untuk dikirimi mushab hasil atau karya pengumpulan pembukuan pada masa Abu Bakar maka Hafsah pun kemudian mengirim mushab itu lalu Uthman memerintahkan kepada Zaid bin Thabit kemudian Abdullah bin Zubair Said bin Al-As Abdurrahman bin Al-Haris ada empat orang Zaid bin Thabit Abdullah bin Zubair Said bin Al-As dan Abdurrahman bin Al-Haris empat orang dikumpulkan diperintahkan untuk membukukan Al-Quran dengan satu bacaan dengan satu versi dan itu yang ada sekarang walaupun masih ada sisa-sisa perbedaan itu tetapi dia masih bisa ditampung di dalam Al-Quran karena dulu Al-Quran awalnya tidak ada barisnya tidak ada titiknya jadi misalkan yaklamun dengan taklamun itu sama saja yaklamun dengan taklamun itu sama saja di awal Islam dulu baru pada masa Ali bin Al-Bitul baru diberikan tanda titik untuk nun untuk bak dan seterusnya nah jadi ikhwan itu latar belakang terjadinya pembukuan pada Uthman pada masa Uthman bin Al-Fan kemudian Uthman memerintahkan empat orang tadi empat orang membuat tim yang terdiri empat anggota kemudian mereka yang membukukan Al-Quran dan ketika Uthman memerintahkan mereka Uthman mengatakan nanti jika kalian berselisih tentang bacaan disitu ada Zaid seorang ansar yang tiganya orang orang Quraish maka Uthman mengatakan jika kalian bertiga berbeda bahasanya dengan Zaid bin Maka dia mengatakan maka tulislah Al-Quran itu dengan bahasanya Quraish karena Al-Quran turun dengan lisan Quraish dengan bahasa Quraish itu dia tentang sejarah pembukaan Al-Quran dan inti atau perbedaan antara pembukaan pada masa Abu Bakar dan Uthman kalau pada masa Abu Bakar intinya adalah pembukuan dan masih tertampung disitu tujuh bahasa tadi tujuh macam bacaan itu ada pun pada masa Uthman bin Afan dia dibukukan jadi satu dan dengan satu versi saja dengan satu versi maksudnya satu mushab jadi kalau ada satu ayat yang berbeda versinya maka diambil salah satunya kemudian setelah itu disalin dan dikirim ke kota-kota besar Umar Islam ketika itu seperti Basraku Fahsyam Makkah dan Madinah dan selebihnya mushab-mushab yang ada selebihnya diperintahkan oleh Usman bin Afan untuk dibakar dan kaum muslimin ketika itu sepakat sepakat setuju dan semua mushab-mushab yang lain semuanya dibakar dan tersisalah mushab Usman yaitu yang dibukukan oleh atau pada masa Usman bin Afan dan itu dengan kesaksian para sahabat sehingga itu adalah ijma' karena ijma' maka tidak boleh untuk diselisihi terima kasih tentang kira'ah dan bahasa tadi saya yakin masih banyak pertanyaan dan itu butuh pertemuan yang khusus dan ini hanya sekedar mukaddimah pengantar dan kita sebutkan hanya untuk memahamkan kita tentang perbedaan antara pembukuan pada masa Abu Bakar dan masa Usman bin Afan radiyallahu anhu demikian mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang Al-Quran jika ada yang punya kesibukan dan ingin meninggalkan tempat silahkan tapi kalau ada yang masih mau diam dan ada pertanyaan silahkan 6 izin tentang penamaan surah dan urutan ayat ada pun urutan kata dan juga urutan ayat tadi kita sebutkan itu baku memang dia tidak turun sekaligus dia tidak turun sekaligus tetapi Rasulullah ketika diturunkan kepadanya suatu ayat Nabi akan perintahkan kepada sahabat untuk menempatkan ayat tersebut disini 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 letakkan ayat ini setelah ayat begini sebelum ayat begini jadi Nabi sendiri yang sudah menentukannya dan itu dirawatkan oleh Imam Bukhari kemudian tentang penamaan surah yang kita ketahui sebagian diantara surah-surah itu memang sudah ada penamaannya dari zaman Rasulullah seperti apa seperti penamaan surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran memang sudah ada di zaman Rasulullah Nabi pernah mengatakan Iqra'u Zahrawain Al-Baqarah wa Ali Imran bacalah dua surah yang dijuluki dengan Az-Zahrawan yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran jadi Nabi sendiri yang menamakannya dengan Al-Baqarah dan Ali Imran kemudian penamaan surah Al-Kahfi penamaan surah Yusuf itu sudah masyur di kalangan para sahabat dahulu kemudian kemudian penamaan surah Nisa juga memang sudah dari zaman sahabat bahkan ketika Hudhaib al-Buniyaman menceritakan tentang surah Rasulullah di solat malam dia menceritakan Nabi membaca surah Al-Baqarah lalu Al-Nisa lalu Ali Imran penamaan surah Al-Falaq Al-Ikhlas Al-Falaq dan An-Nas memang sudah ada dari zaman Rasulullah sehingga kita mengatakan sebagiannya memang disebutkan di dalam dalil-dalil penamanya seperti yang ada di dalam mushab ini selebihnya kapan wallah alam yang jelas di zaman Uthman bin Afan sudah ada penamaan surah-surah ini kalaupun dia istihad kita katakan ini sudah terjadi izma' padanya dan sebagian surah memiliki lebih dari satu nama wallah alam peranyaan bagaimana membantah orang yang mengatakan bahwa pembukuan Al-Quran pada masa Khalifah Uthman adalah bid'ah khasana bid'ah khasana tentu kita katakan ini bukan bid'ah seandainya pembukuan ini bid'ah tentu sejak masa Abu Bakar tidak akan dilakukan dan tentang pembukuan Al-Quran penulisan Al-Quran itu sudah ada sejak zaman Rasulullah bahkan Rasul menugaskan sebagian sahabat untuk menulis Al-Quran sebagian sudah ditugaskan namun di zaman Rasulullah tidak mungkin untuk dibukukan kenapa tidak mungkin dibukukan karena memang Al-Quran masih terus menerus turun dan ini yang disebut oleh para ulama tentang pembukaan Al-Quran ini yang disebut dengan Maslah Mursalah yang ada dasarnya di zaman ada dasarnya dari dalil Al-Quran ataupun hadis namun belum bisa dilakukan kecuali setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Sallam jadi dia bukan perkara bid'ah bolehkah mempelajari Al-Quran bolehkah mempelajari Al-Quran mungkin maksudnya kepada ulama ahlu bid'ah kalau ada ulama yang ahlu sunnah belajar kepada ulama yang ahlu sunnah tetapi kalau memang tidak ada sama sekali orang yang mahir membacakan Al-Quran kecuali orang yang memiliki kebedahan maka tidak mengapa insyaallah namun selama ada ahlu sunnah maka belajarlah kepada ahlu sunnah wal jamaah kita barangkali itu saja pertemuan kita pada kesempatan ini wassalamualaikum wa rahmatullahi rabbil alamin wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh donasi dakwah yufid yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan islam di